Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya Keteraturan, keharmonisan dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana Langit dan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya Gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya Semuanya diciptakan dengan begitu indah Suatu karya luar biasa dari sang pencipta Berfikir dan bertadabur terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala Yang karenanya Allah Ta'ala menyeru manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala berfirman Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan Dan gunung-gunung bagaimana ditegakan dan bumi bagaimana dihamparkan Allah Ta'ala pun memuji ulul albab, orang-orang yang berakal cerdas Dan menjelaskan kebiasaan mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Terdapat tanda-tanda kebiasaan Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau Lindungilah kami dari azab neraka Allah pun membantau orang-orang musyrikin yang mengikari hari kebangkitan Mereka dengan akal mereka menyangka bahwa jiwa yang telah mati tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali Mereka mengatakan Dia berkata Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu Maka Allah pun menjelaskan Bahwa membangkitkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan alam semesta Jika saja alam semesta yang luar biasa besarnya Allah mampu membuatnya Bagaimana hanya dengan sekedar membangkitkan manusia Tentu saja Allah lebih mampu Allah Ta'ala berfirman Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci Yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern Al-Quran lah disamping juga sunnah satu-satunya sumber otentik yang bisa dipercaya Ada pun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan modern Atau ilmuwan-ilmuwan barat maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran Jika sesuai maka diambil namun jika berbeda maka Al-Quran lebih didahulukan Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari Dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam Di hari itu Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi Allah Ta'ala berfirman Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ars Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai enam hari masa penciptaan langit dan bumi Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan enam hari adalah ukuran hari-hari biasa Ada pun pendapat yang lain menyatakan bahwa enam hari disitu berbeda dengan hitungan hari-hari biasa Melainkan setiap harinya seperti seribu tahun hari-hari biasa Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Dia lah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu Kemudian dia menuju ke langit Lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Karena ibarat sebuah bangunan Pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap Maka bumi adalah asas atau fondasi dan langit adalah atapnya Allah Ta'ala berfirman Allah lah yang menjadikan bumi untukmu Sebagai tempat menetap Dan langit sebagai atap Langit diciptakan dengan tujuh lapisan Begitu juga dengan bumi Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran Tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jama' Namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun tujuh lapis sebagaimana langit Allah Ta'ala berfirman Allah yang menciptakan bahwa bumi Dan dari penciptaan bumi juga serupa Perintah Allah berlaku padanya Agar kamu mengetahui Bahwa Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Dan ilmu Allah Benar-benar meliputi segala sesuatu Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW Barang siapa berbuat kezoliman Yang menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah Maka Allah akan menimbunnya dengan tujuh lapis bumi Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi sehingga angin pun bertiup Hujan pun turun Tumbuhlah berbagai macam tumbuhan Gunung-gunung ditancapkan di tempatnya Allah menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan Diciptakan kehidupan dari air Diciptakannya matahari sebagai penerang Dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan Semua itu bukti kebesaran Allah Ta'ala Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muttalib Rasulullah SAW bersabda Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Kemudian beliau bersabda Jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun Dan antara satu langit dengan langit selanjutnya Perjalanan 500 tahun Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun Dan di antara langit ketujuh dengan ars Ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya Adalah seperti jarak antara langit dan bumi Dan Allah di atas itu semua Tidak tersembunyi baginya amalan manusia Keyakinan orang Yahudi Allah selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat Dan beristirahat di hari Sabtu Orang Yahudi mencelak Allah Mereka mengatakan Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi Di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu Mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi Sehingga memerlukan istirahat Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan Allah pun membantah ucapan mereka Allah Ta'ala berfirman Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada antara keduanya Dalam enam masa Dan kami tidak merasa letih sedikitpun Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu Jika Allah berkehendak Bisa saja langit dan bumi diciptakan dengan sekejap Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya urusannya Apabila dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah sesuatu itu Namun Allah memiliki nama Al-Hakim Maha bijaksana Semua ketentuan Allah mengandung hikmah Dengan proses penciptaan langit dan bumi Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya Akan keagungan Allah Dan mengajarkan bahwa segala sesuatu Membutuhkan proses Dengan ini manusia belajar bersabar Penciptaan Lautan dan Sungai-sungai Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi adalah Diciptakannya Lautan dan Sungai-sungai Dengan Lautan seseorang bisa berlayar mencari rezeki Disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia Di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang indah dan berharga Semua itu diciptakan hanya untuk manusia Allah Ta'ala berfirman Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah kapal-kapal yang belayar di laut Seperti gunung-gunung Jika dia menghendaki Dia akan menghentikan angin Sehingga jadilah kapal-kapal itu Terhenti di permukaan laut Sungguh pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang yang selalu bersabar Dan banyak bersyukur Tidakkah engkau memperhatikan Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut Dengan nikmat Allah Agar diperlihatkannya kepadamu Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesarannya Bagi setiap orang Yang sangat sabar Dan banyak bersyukur Al-Mu燵 Dan dialah yang menudukan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Kamu juga melihat perahu berlayar padanya Dan agar kamu mencari sebagian karunianya Dan agar kamu bersyukur Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya Karena memang tanpa sungai, kehidupan akan terasa gersang Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih dan tidak tercemari oleh bangkai hewan Makanya Rasulullah SAW ditanya tentang bangkai ikan laut Beliau bersabda, dia air laut itu suci airnya dan halal bangkai hewannya Wallahu'alam bisaua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati